Ribuan masyarakat datang untuk menonton hiburan dari tim kampanye daerah atau TKD Prabowo-Gibran Lampung bertajuk konser Gebiar Indonesia Maju di Unit 2 Tulang Bawang, Senin Malam 22 Januari. Hadir dalam acara tersebut penasehat TKD Prabowo-Gibran Lampung Hanan Arozak dan Dwi Tariyaku Nadi, anggota TKN Iwan Kurniawan, Ketua Relawan Lampung Prabowo-Gibran Ahmad Handoko, dan juru kampanye lainnya. Hanan Arozak menyampaikan keyakinan masyarakat bahwa kepemimpinan Prabowo-Gibran akan mendorong kemajuan Indonesia. Dirinya juga menekankan keberlanjutan pembangunan terutama infrastruktur di Tulang Bawang. Ada perubahan signifikan seperti peningkatan jalan nasional yang mendukung kelancaran angkutan logistik dan distribusi hasil pertanian di Tulang Bawang. Dengan harapan pembangunan yang berkelanjut, ia menegaskan komitmen untuk memasihkan tuntasnya infrastruktur di Kabupaten Tulang Bawang jika Prabowo-Gibran memimpin Indonesia pada periode 2024-2029. Apakah itu mereka harus informasi dari mana, sehingga siap saya bertanya ke mana untuk pemilihan presiden, mereka yakin bahwa mengkala dipimpin oleh Prabowo-Gibran, Indonesia ke depan ini akan lebih maju lagi. Yang jelas mereka ingin menginginkan keberlanjutan pembangunan. Ini khusus daerah transmigrasi, saudara-saudara kita dari Jawa, dari Bali, dari luar daerah Lampung ini, tentunya mereka paham benar yang namanya pembangunan itu. Mereka datang ke sini karena pembangunan manusia. Ada program transmigrasi zaman kebahu, dilanjutkan zaman reformasi. Alhamdulillah, pada saat pemimpinan Pak Jokowi banyak sekali terjadi perubahan. Terutama infrastruktur, tentunya ini kita harapkan tulang bawang salah satu kepemimpinan yang dapat manfaatnya dalam kabinan Indonesia yang maju. Alhamdulillah, malam hari ini kita judulnya adalah kebiar Indonesia yang maju. Hanan Aronsak menambahkan, dari dukungan masyarakat di lapangan dan hasil wawancara informal memperkuat keyakinan untuk memproyeksikan antara 65 sampai 70 persen suara mendukung Prabowo Gibran di Provinsi Lampung. JD Pratika Surya melaporkan.